Intro Assalamualaikum Salam jumpa para pecinta catur Selamat datang kembali di channel Jebakan Catur Di video kali ini saya akan membahas tentang Jebakan Catur Master Dunia Petrov Defense Jebakan catur ini pada umumnya digunakan tidak hanya untuk pemula Bahkan bisa sampai level menengah Oh iya, jika ini adalah kunjungan pertama kalian di channel ini Dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur Serta ingin menjadi pemain catur yang hebat Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video catur lainnya Baiklah kawan-kawan, disini kita bermain sebagai putih Permainan dimulai dengan pion ke E4 Hitam melanjutkan dengan pion ke E5 Selanjutnya kuda putih ke F3 Kuda hitam ke F6 Oh iya, bagi kalian yang belum tahu posisi ini Ini sering disebut dengan pembukaan Petrov Defense Kuda putih makan pion hitam di E5 Pion hitam ke D6 Mengusir kuda putih di E5 Kuda putih kembali ke F3 Dan kuda hitam makan pion putih di E4 Sampai pada posisi ini Putih melanjutkan dengan langkah pion ke C4 Ingat ya teman-teman Posisi dan langkah seperti ini Yang akan membuat jebakan catur ini bisa terjadi Khususnya apabila kita bermain sebagai putih Hitam melanjutkan dengan langkah gajah ke E7 Pion putih ke D4 Raja hitam rokade pendek Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah ke D3 Jika kuda hitam selanjutnya ke G5 Gerakan saja kuda ke C3 Dan setelah gajah hitam ke G4 Dengan tujuan mencoba untuk melakukan pin terhadap menteri putih di D1 Kalian makan saja kuda di G5 Dengan gajah Nah jika selanjutnya gajah makan gajah putih di G5 Makan saja pion di H7 dengan gajah kalian Langkah pengorbanan dan kombinasi dari putih Raja hitam makan gajah putih di H7 Kalian selanjutnya gerakan saja pion ke H4 Sampai pada posisi ini ada dua gerakan langkah dari hitam Mari kita lihat satu persatu Gerakan langkah pertama hitam yaitu gajah hitam turun ke H6 Lanjutkan dengan langkah kuda ke G5 Langkah skak Gajah hitam makan kuda di G5 Makan saja gajah hitam di G5 dengan pion Skak lagi Setelah raja hitam naik ke G6 Makan saja gajah di G4 dengan menteri kalian Jika menteri hitam makan pion di G5 Gerakan saja menteri ke H3 Pion hitam selanjutnya ke F5 Langkahkan saja menteri ke H7 Skak lagi Raja hitam ke F7 Gerakan benteng ke H5 Mengancam menteri hitam sekaligus pion di F5 Sampai posisi ini putih unggul mutlak Atau langkah lain hitam dengan kuda ke C6 Makan gerakan saja menteri ke H7 Langkah skak Setelah raja hitam ke F6 Langkahkan saja kuda ke E4 Skak ster Putih menang Putih menang Gerakan langkah kedua hitam yaitu gajah ke D2 Makan saja gajah hitam ini dengan menteri Jika benteng hitam ke E8 Langkah skak Langkahkan saja raja putih ke F1 Setelah gajah makan kuda putih di F3 Gerakan saja menteri ke D3 Langkah skak Raja hitam selanjutnya ke G8 Makan saja gajah di F3 Dengan menteri kalian Sampai pada posisi ini putih unggul satu pion Partai catur terkenal ini adalah saat pecatur Ian Nepomniachi Saat mengalahkan pecatur Sanan Sugirov Turnamen Catur Di Russian Team Championship babak 3 tahun 2016 Gerakan langkah ketiga hitam yaitu gajah makan pion putih di H4 Pion putih selanjutnya ke G3 Setelah raja hitam turun ke G8 Makan saja gajah di H4 dengan benteng kalian Sampai pada posisi ini memang masih sama Namun perwira putih lebih aktif Nah itulah jebakan catur Master Dunia Petrov Defense Jika kalian bingung Atau ada yang ingin kalian tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian suka dengan video catur seperti ini Silahkan klik like dan subscribe channel ini Agar saya bisa lebih bersemangat lagi Dalam membuat video catur lainnya Oke sekian dulu video kali ini Jika ada salah kata saya mohon maaf Salam Games Unasumus Kita satu keluarga Terima kasih